Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto bertemu di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta Pusat pada kami siang. Mereka salah satunya membahas wacana penundaan pemilu 2024. Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto bersama sejumlah pimpinan Partai Golkar bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh sekitar 3 jam secara tertutup. Usai pertemuan terkait penundaan pemilu 2024, Surya Paloh mengatakan tidak ingin masalah itu menjadi polemik berkepanjangan. Menurutnya seluruh pihak lebih baik memprioritaskan energi untuk fokus pada masalah yang lebih penting. Surya Paloh juga menegaskan dirinya dan Erlangga sepakat menjaga pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akhir periode. Untuk tetap berupaya sepuluh hati, seikhlas dan setulus hati dengan output kinerjanya optimal agar roda administratif pemerintahan di bawah kepimpinan Presiden Jokowi tetap berjalan efektif sampai akhir masa jabatan beliau. Politik itu adalah kesepakatan dengan para ketua-ketua umum partai. Dan banyak hal yang harus dibahas, terutama ketua umum ketua umum partai yang mendukung Bapak Presiden. Dari Bapak Presiden sendiri sudah jelas bahwa aspirasi demokratis itu tetap harus tumbuh. Namun juga tentu kita melihat koridor-koridor yang ada. Terima kasih telah menonton!